Pemirsa Tim Sar Gabungan masih mencari 10 nelayan yang dilaporkan hilang kontak di Samudera Hindia. Tim Sar membagi menjadi 3 tim dan menggunakan alat pemantau thermal guna mencari kemungkinan korban masih bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Sejak dilaporkan hilang pada 13 Maret kemarin, 10 orang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan selatan Jawa masih terus dicari oleh Tim Sar Gabungan. Tim Sar Gabungan hingga Senin siang menyisir sepanjang pantai selatan mulai dari Cilacap hingga ke wilayah Kebumen. Tim dibagi menjadi 3 grup guna memetakkan lokasi kemungkinan titik para nelayan bisa ditemukan. Selain patroli pencarian di laut, tim juga mencari dari darat dengan menggunakan sepeda motor dan drone thermal melalui pantauan udara. Sejak dilaporkan hilang, area pencarian diperluas hingga ke perairan Kebumen dan Yogyakarta. Ke 10 orang nelayan yang hilang diduga dihantam badai di tengah Samudera Hindia saat melakukan perjalanan dari pantai Pacitan menuju Cilacap. Nelayan biasa melaut di Samudera Hindia hingga ke perbatasan Australia. Upaya yang kita lakukan pada pagi sampai sore hari ini masih nihil dan kita upayakan terus ke depan karena memang cuaca akhir-akhir ini beberapa hari ini gelombang serta arus angin terlihat kurang mendukung. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang